Halo, selamat datang di channel kita-kita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pembuat game Android di mana ini diperuntukkan bagi kalian yang ingin berkreasi membuat game sesuai dengan imajinasi kalian tanpa harus pusing dengan coding programnya. Sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang aplikasi pembuatan game Android. Kalian bisa cek link-nya di atas. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas dengan topik yang sama, akan tetapi dengan aplikasi yang perbeda pula. Apa itu aplikasinya? Ini dia. Epic Maker Game Jika kalian ingin membuat game seperti Mario Bros. dengan tampilan 2D, kalian bisa gunakan aplikasi dari Epic Maker Game ini. Di mana, aplikasi ini menyediakan banyak fitur yang dibutuhkan dalam game berbasis 2D, seperti dari segi karakter, karakter dari game ini lumayan banyak, dan juga dari segi musuh yang bermacam-macam, sehingga kalian tidak akan membosan dengan musuh yang sama. Begitu juga dari segi map serta desain dari jalan game ini. Sangat banyak, ada batu, salju, hutan, dan masih banyak lagi. Sehingga, membuat kalian lebih berkreasi lagi dalam mendesain map-nya. Dan kerennya lagi, jika kalian memilih musuh dan meletakkannya di tempat, maka dengan otomatis musuh tersebut akan bergerak dengan sendirinya, mengejar karakter utama kalian. Sehingga, kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk mengatur arah dari musuh tersebut. Oke, jika kalian tertarik dengan aplikasi ini, kalian bisa download di Play Store secara gratis. Kahoot Jika kalian ingin membuat game bertema quiz seperti tebak kata, kalian bisa menggunakan aplikasi Kahoot ini. Dimana aplikasi Kahoot ini menyediakan berbagai macam jenis quiz dari segi quiz true and false, puzzle, type answer, dan masih banyak lagi. Cara membuat game dari Kahoot ini sangatlah gampang. Yang pertama, kamu pilih terlebih dahulu jenis game yang kamu inginkan. Contohnya, saya pilih true or false. Setelah itu, kalian masukkan gambar yang kalian inginkan. Bisa diambil dari internet, atau kalian bisa memotretnya langsung dengan kamera kalian sendiri. Selanjutnya, kalian masukkan pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Lalu, tinggal kalian setting mana jawaban yang benar dan selesai. Oke, kelebihan dari aplikasi Kahoot ini, kalian bisa melakukan share terhadap game kalian, agar game kalian bisa dimainkan oleh orang banyak. Begitu juga, kalian bisa memainkan game dari orang lain yang dibuat dari Kahoot ini. Jadi, itulah yang membuat Kahoot ini sangat menyenangkan untuk digunakan bagi kalian yang suka game yang berbasis kuis. Draw Your Monster Aplikasi Draw Your Monster adalah aplikasi keren yang membuat aplikasi fighting, pertarungan antar monster yang kalian buat. Dimana, aplikasi ini memiliki kelebihan kalian bisa mendesain monster kalian sendiri dengan cara menggambarnya terlebih dahulu. Dengan gaya gambar kalian masing-masing. Atau, kalian juga bisa memasukkan diri kalian sendiri ke dalam game ini dengan cara memfoto langsung diri kalian. Maka, dengan otomatis, aplikasi Draw Your Monster akan memasukkan karakter dirimu ke dalam game tersebut. Lalu, tinggal kalian atur sendiri dari posisi tubuh sesuai sketsa yang ditampilkan. Tujuannya, ialah agar kalian bisa mengatur atau menyesuaikan karakter kalian dari segi tubuh, lengan, kaki, serta kepala. Sehingga, karakter kalian akan tampak hidup dan siap untuk bertarung. Jika kalian tertarik dengan aplikasi Draw Your Monster ini, kalian bisa mendownloadnya di Play Store secara gratis. Max 2D Maker Free Jika kalian ingin membuat game seperti Flappy Bird atau game lainnya, aplikasi Max 2D sangatlah cocok buat kalian. Dimana aplikasi Max 2D ini adalah aplikasi terbaik yang bisa membuat game Android dengan cara yang bebas sehingga kamu dapat leluasa membuat gamemu sendiri sesuai dengan imajinasimu. Akan tetapi, dalam membuat game dari Max 2D ini tidaklah sesimpel dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Melainkan, aplikasi Max 2D ini kamu harus memahami fungsi-fungsi dari aplikasi ini. Jadi, bagi kalian yang mempunyai basic seorang programmer mungkin sangatlah mudah bagaimana memahami fungsi-fungsi yang ada di game ini. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih yang masih baru atau pemula? Tenang, aplikasi Max 2D ini menyediakan tutorial bagi kalian yang seorang pemula sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk takut tidak bisa membuat game yang kalian inginkan. Dikarenakan, aplikasi Max 2D ini menyediakan tutorial bagi pemula hingga tingkat lanjut. Jadi, kalian bisa belajar menjadi pro. Jika kalian tertarik dengan aplikasi Max 2D ini, kalian bisa download di Play Store secara gratis. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat game Android versi channel kita-kita. Semoga dengan aplikasi tersebut, kalian bisa berkreasi membuat game yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Jika kalian suka channel ini, silakan klik like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan info terbaru tentang update aplikasi. Saya admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di next video.